yuk aku pengen ngebahas sesuatu yang menarik untuk berita update dari Genshin Impact yaitu berasal dari sosial-sosial medianya dari Genshin Impact mau dari Instagram Twitter Facebook dan lain-lainnya bahkan sampai ada Rhythm Code ya jadi langsung aja kita bahas dan aku bakal ngambil beritanya itu dari Instagram ya jadi ini adalah Instagramnya official Genshin Impact udah centang-centangan ya jadi disini kalau misalkan lihat Instagramnya atau mungkin kalian belum lihat gitu ya ini ada pos beberapa pos dari Genshin Impact yang random banget mungkin berapa kalian ada yang kena clickbait ya kena clickbait bahwa ini adalah karakter baru atau pet mungkin bisa jadi ya sesuatu pet gitu tapi ini salah ya guys jadi karena di saat ini adalah tanggal 1 April dan 1 April itu dikenang sebagai ya jadi 1 April itu ada sebuah event yang bernama April mob atau April Fools Day ya jadi ribet banget nih sebut tahu jadi biasanya itu orang-orang suka nge-prank atau nge-troll viewer atau temen atau bahkan kerabat segala macem gitu ya pokoknya sesuatu yang buat kita nge-troll atau nge-prank lah gitu kepada orang lain gitu ini terjadi di tanggal 1 April aja jadi kalau misalnya kalian melihat di develop Instagram Instagram developer lain atau publisher anime segala macem gitu ya itu belum belum tentu itu bakalan asli kalau misalnya ngepost tanggal 1 April misalnya kayak ada season yang duanya anime ini gitu ya itu belum tentu bakalan ada gitu loh kalau dia ngepost tanggal 1 April gitu ya itu sangat sus dan disini em sebenernya di sini ya Genshin Impact itu bisa bikin kita agak mikir lagi gitu loh agak overthinking gitu ya kalau misalnya dia kalau dia pandai sesuatu ngepost yang sesuatu yang bikin kita overthinking misalnya gitu kan ngambil dari karakternya Hongkai Impact gitu ya kan terus pasangin fotonya Hongkai karakter Hongkai Impact tersebut terus bikin ya kan Hydro arkon overtingin lagi waktu itu kayaknya si Genshin Impact nih nggak mungkin nggak pengen terlalu kejam gitu sama playernya dia sebut nge-troll atau nge-prank yaitu jadi dia bikin kayak gini aja sesuatu yang kayak gini ya tapi banyak juga orang yang salah nganggep ini adalah pet baru di Genshin Impact nanti ya tapi ini salah ya guys ya ini kayak mereferentasikan si di look di sini yang warna merah dan ini adalah si keking ya kalau lihat dari ornamen-ornamen ininya tuh kayak si keking dan ini si wonder ya ini kayak karakter yang jadinya kucing gitu ya dan keking bener-bener jadi kucing sekarang nih dan tulisannya tuh Mio 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 enggak tahu artinya apa Oh dan ini setelahnya si Kuki Shinobu ada empat rupanya kalau misalnya disini itu ada kode riddim di ininya posting ini jadi kami seri demenya kodenya kalau misalkan enggak pengen buka Instagramnya Genshin Impact langsung males gitu ya kan bisa langsung aja copy pasti nanti kodenya di video aku ini yang terdeskripsi video ini 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 aku berharap kodenya enggak enggak nge-troll gitu ya bener-bener nge-troll nih kodenya beneran neng-nge-troll nih kodenya deh langsung aja lari jamnya pembuktian ya biar yang kalau misalnya kena troll kalau misalnya nge-troll nih gua doang kena troll Oh rupanya beneran tapi bentar isinya Oh makanan sama mora guys ya lumayan lah ya kayaklah dan pengirimnya tuh Mio 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 pengirimnya tanya gitu ya dia kalau misalnya kalian pengen dapet makanan gratis bikin dan senyumfek silahkan diri demenya aku lagi ngkode deskripsi video lumayan sih muaranya doang yang lumayan banget saya sampai di sini dulu video untuk pembahasan kali ini ya harap video ini bisa membantu kalian jangan lupa di like di software dan di share video ini ke teman-teman sampai jumpa Instagram 먼저 Butt Sari kata Sari kata Sari kata